Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya kita sangat bersyukur karena ini Tiga poin pertama Di kandang Saya apresiasi binerja Pemain semua Walking stop dan Semua Jadi hari ini Kedua tim menampilkan permainan yang Menarik dan Alhamdulillah kita mendapatkan Kita poin Oke terima kasih put Terus selanjutnya pada Mas Andri Mas Andri yang bertandingan tadi Kepuk panas selama 11-10 menit Dari sisi Ibu Man sendiri yang di lapangan Bagaimana kumpulan? Alhamdulillah yang pertama saya ucapkan Karena sudah dapatkan tiga poin pertama di kandang Terus juga Saya mau berterima kasih kepada teman-teman Yang sudah berjuang di lapangan Yang kerja keras Kalau kita bisa tadi Akhirnya mencetapkan Oke Langsung saja kepada rekan-rekan media Yang akan bertanya disebutkan Apa yang di lakukan dalam tim Di luar membagikan mental Terus saya ke luar Nanti evolusi apa atau Masukan apa yang akan diberikan Di bagian ini Oke Terima kasih Tapi Tentunya memang di dua pertandingan ini Bedanya tidak banyak Yang pertama kita Mengangkat mental dulu Pemain Bagaimana kita itu Seperti saya bilang Bukan bisa menang Tapi mau menang apa tidak Jadi kita berjuang dulu Perkara nanti Menang Saya lihat atau kalah Kita belum tahu Tapi Semua kita tekankan untuk Berjuang Kayak pemain di lapangan Atau pemain pengganti Jadi semuanya Kebersamaan Kekompakan itu yang Yang utama Kita Lupakan Yang kemarin Kita tetap Kita tetap 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 Karena ini Baru Perempuan di dua pertandingan ini Kita akan mendapatkan 6 poin Terima kasih Oke Selanjutnya Baik 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 Saya awli dari detik Selalu Kenapa tidak ada di DSP Kementian sangat Cain juga di main Kenapa Pak Kamu nikahnya taktikal atau apa Kalau menurut sampean Gimana Kan Kita ini Ada 21 pemain Nanti ada Ada rotasi Seperti itu Dan juga untuk Kebutuhan waktu Tim ini Jadi gak ada masalah Itu Hal-hal yang biasa Hal yang Lung Jadi pemain juga 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 sangat Mengerti Itu yang harus kita jaga Normal Selanjutnya Soal performa Soal performa Soal performa Soal performa Soal performa Soal performa Ya intinya Suu mau menunjukkan Bahwa Dia itu Peman yang bagus Jadi Jadi dia bisa bermain sebaik mungkin Dan membantu tim untuk menang Jadi saya ditankan di ruang ganti Siapapun yang tetap goal Yang penting tim menang Mau pemain depan, mau pemain gelandang, mau pemain belakang Dan Alhamdulillah Hari ini kita menang pertama di kandang Juga clean sheet pertama kali juga Terima kasih Ya tentunya kan kita Kita ada evaluasi juga Dan dibantu dengan ada Sekarang ada departemen analis Kita juga jangan terbantu Jadi kita tahu nanti Kekurangan dan kelebihan tim kita Sama juga dengan kekurangan dan kelebihan tim laman Oke, ada yang tanya sama Andrea berdua tanya Silahkan Ini Mas Andri Tadi kan Pajaran pertandingan sangat tegang Belum pernah menang Sampai 2019 Masih itu kosong Sepertinya seperti apa sih Mas? Di lapangan Terus Apa kemenangan ini Seperti apa Menang kandang pertama Ya Ya kita memang Tadi sebelum di ruang ganti pun sudah bicara Kalau kita harus Mau gak mau Dan wajib untuk Menang di kandang Karena untuk Membangkitkan lagi Mental anak-anak Yang sebelumnya Mungkin ada sedikit doang Karena kita Belum menang di kandang Seperti itu sih Kalau untuk dari pemain Sebenarnya Mau ada penonton Atau gak ada penonton Kita harus tetap berjuang juga Supaya Mungkin Memang kemarin-kemarin kan Karena kita Kondisi kurang bagus juga Hasilnya Jadi Penonton agak sedikit kecil Jadi kita Mewajarkan sebagai pemain Di situ Dan alhamdulillah Mulai sedikit-sedikit Dan mulai baik lagi Dan saya berharap Nanti Luang PSM Mungkin bisa Lebih banyak lagi penontonnya Supaya mental anak-anak Bagus Coba Terima kasih Coba 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 Coba